Halo kawan-kawan, bagaimana cara mendownload gambar agar berukuran besar ketika kita searching di google? Oke langsung saja ini dia caranya Nah disini saya menggunakan pc ataupun laptop Jika kan kawan menggunakan hp, sama saja tinggal menyesuaikan saja Nah kemudian kita buka web browser seperti biasa Baik itu menggunakan google chrome maupun browser yang lainnya Nah disini saya menggunakan microsoft edge, nanti hasilnya akan sama saja Nah kemudian kita search seperti biasa, misalkan kita ingin mencari gambar apa Misalkan pemandangan alam Nah caranya adalah kita pilih gambar Nah kemudian setelah itu kita masuk ke alat Itu di hp juga ada, tinggal geser saja ke kanan Pilih alat Kemudian klik ukuran Dan pilih besar Nah maka nantinya gambar yang muncul Pada pencarian pada hasil pencarian adalah gambar-gambar yang berukuran besar Contoh kita klik yang ini Oke disini kita lihat pixelnya adalah 1490 x 1997 Nah kita coba klik yang ini Sama besar juga ya Kita klik yang ini, besar juga Nah ini besar semua Nah beda hasilnya ketika kita tidak melakukan cara ini Misalkan ukuran apa saja seperti semula tadi ya Nah coba kita lihat beberapa apakah ada yang gambarnya ini kecil Nah ini kecil ya 700 x 470 Nah kecil Nah jadi seperti itulah cara untuk Men setting supaya gambar yang keluar pada google searching Itu berukuran besar semua Ataupun berukuran HD Jadi masuk ke menu gambar Kemudian pilih alat Kemudian klik tanda panah pada ukuran Kemudian pilih besar Nah disini ada juga jenis Gambar klik, gambar garis, skip, dan lain sebagainya Kemudian ada ada waktu Nah ini untuk waktu yang di upload dari gambar tersebut Ya misalkan di upload dalam setahun terakhir Sebulan terakhir, seminggu terakhir Ataupun 24 jam terakhir Nah ini adalah foto-foto yang di upload Dalam 24 jam terakhir Karena saya sudah mengubah filternya Menjadi 24 jam terakhir Ini adalah 9 jam yang lalu Ini 21 jam yang lalu Nah kemudian ada juga hak penggunaan Atau hak cipta Nah ada lisensi creative commons Ini bisa digunakan untuk keperluan apa saja Nah yang kedua adalah lisensi komersial dan lainnya Ini mengandung hak cipta biasanya Nah untuk menghilangkan semua filter virtual Tinggal kita klik saja hapus Nah maka filternya akan terhapus semua Jadi sesuai dengan bawaan awal lagi Nah demikianlah cara untuk searching di google Maksud saya searching gambar di google Agar yang muncul di pencariannya itu gambarnya besar-besar semua Jangan lupa tonton video setelah layar akhir berikut ini Karena di channel ini Kita akan mendapatkan banyak sekali Ilmu-ilmu yang bermanfaat Terutama dalam dunia teknologi Demikian saya Bayu dari Wekpop MediaTek Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan terima kasih Terima kasih telah menonton!